Terima kasih yang masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan dialog kita pada malam hari ini dengan tema siapa berlaga di Pilgub Jakarta. Kita akan kembali lagi ya ke Mas Toto dulu supaya Mas Toto bisa merangkum kira-kira Mas Toto siapa yang paling kuat sebagai penantangnya Anis Ranti. Kalau misalnya Mas Anis maju di Pilgub DKI? Kalau basis kuantitatif saya pikirkan sudah pernah ada beberapa rilis. Saya juga semasa Pilpres pernah ada beberapa kali melakukan survei kita selipkan pertanyaan mengenai Pilgub ya. Kalau ditanya di posisi atas kuantitatif ya memang paling tinggi itu Mas Anis bersaing dengan kemudian Ridwan Kamil lalu di situ ada Ahok. Lalu di lapis kedua ini ada Bang Riza, ada Ahmad Sahroni, ada Bang Mardani dan nama-nama lain. Jadi memang kalau secara kuantitatif orang kemudian akan menduga apakah akan terjadi pertarungan head-to-head antara RK dengan Anis. Ini kalau based on survei. Tapi kita kan harus melihat juga konstelasi bisa menjadi berubah ditentukan bukan saat pertarungan dihadapan pemilih. Tapi pada saat pencalonan. Apalagi ketika ini masih hangat-hangatnya pasca pemilu dan masa menjelang pendaftaran 27-29 Agustus itu harus diingat loh. Ini masa-masa negosiasi luar biasa pembentukan koalisi minta menteri dan lain-lain yang harganya sangat mahal untuk 5 tahun ke depan. Menurut saya misalnya ada partai andai kata pun sangat bersemangat mendorong Mas Anis. Tapi ketika harus berkorban, harusnya bisa masuk koalisi, mendapatkan jatah menteri, tidak kering hidupnya selama 5 tahun, hanya karena Mas Anis, situasi bisa berubah. Saya nggak usah sebut partainya ya, Rifana. Tiga itulah. Masyarakat kita udah bisa gampang membaca gitu analis politiknya. Saya yang sebut Nasdem PKB-PKS. PKS menurut saya akan lebih istiqomah. Sampai sekarang tidak pernah ada istilah sudah akan masuk ke dalam barisan Prabowo-Gibran. Tapi untuk PKB dengan Nasdem, menurut saya masih sangat abu-abu. Terlepas pernah ada statement bahwa mereka akan solid dalam konteks koalisi perubahan. Jadi itu yang pertama akan bisa mengubah. Yang kedua, Ridwan Kamil sampai detik ini masih mengutarakan niatnya lebih kepada Jawa Barat. Tetapi situasi bisa juga berubah. Kalau Anis berhasil lolos dalam konteks lubang jarum dalam pencalonan, Menurut saya, Koalisi Indonesia Maju, terutama dalam hal ini Prabowo dengan Jokowi, mungkin akan mendorong RK. Apalagi tadi Bang Mardani implisit sudah mengakui bahwa ini adalah bagian dari batu loncatan menuju pemilu 2029. Dalam konteks ini, saya tidak nyamannya satu. Pilkada DKI akan menjadi bobotnya terlalu besar dibandingkan 500 lebih pilkada yang lain. Karena bobotnya seakan-akan menuju Pilpres 2029, orang pembahasannya akan ke sana semua. Padahal kita sepakat, apalagi sudah tidak ibu kota negara lagi, bobotnya harusnya semuanya sama. Jangan dicampur adukan dengan kepentingan Presiden, kepentingan Mas Anis, kepentingan mantan Presiden, dan lain-lain. Jadi kembali lagi ke situ, kalau saya pribadi inginnya sih kadernya PDI Perjuangan, kadernya PKS, kadernya Gerindra yang maju, dan biarlah kemudian pilkada DKI serupa dengan pilkada-pilkada yang lain, tidak kemudian menarik perhatian dari pilkada yang lain, dan tidak lagi hanya dilihat dalam konteks menuju pemilu 2029. Baik, baik. Saya mau ke Bang Riza. Bang Riza, kalau menurut analisisnya Mas Toto tadi, dan yang sudah kita dengar juga. Artinya saya dorong Bang Riza maju, itu. Kita ikut keputusan DPP. Ikut keputusan Pak Prabowo. Tapi tadi dari hasil survei, dari hasil analisnya Mas Toto, bahwa peluang terbesar ataupun penantang terkuatnya Mas Anis, itu adalah Pak Ritwan Kamil. Apakah kemudian Gerindra dalam hal ini Pak Prabowo, mempertimbangkan untuk mengusung Ritwan Kamil di pilkub DKI Jakarta? Jadi yang pertama, yang pertama memang Pak Prabowo itu kan orang punya komitmen dengan swisten. Proses pilpres itu kan ada komitmen lah ya, yang saya tahu dengan Mbak Kofipa, juga dengan Kang RK. Cuma kan masalahnya tinggal, Kang RK dan Golkar itu mau mengusung RK itu di mana? Yang sejauh ini rekomendasinya kita tahu semua, Kang RK itu kan direkomendasikan Golkar itu di dua provinsi. Betul, DKI dan Jawa Paran. DKI dan Jabar. Jadi itu semua tentu berpeluang Mas RK itu ya kembali pada pribadi Mas RK dan Partai Golkar. Sekalipun ya, kami di koalisi juga punya hitungan-hitungan, tapi kan kembali pada pribadi-pribadi. Tapi kan ini kalau melihat... Kami juga Partai Golkar kan kami harus hormati. Iya, ini kan Partai Golkar adalah anggota utama dari Koalisi Indonesia Maju. Jadi kalau misalnya RK dengan tingkat elektoral yang cukup tinggi, kira-kira bisa didorong oleh Koalisi Indonesia Maju, kan bisa berpasangan dengan Gerindra. Itu nggak menjadi pertimbangan ya, Pak Giza? Iya, semua mungkin. Artinya kita harus jujur, Kang RK kan baik lah ya popularitasnya gubernur satu periode, dia mungkin dijabar, mungkin... Misalnya RK Riza Patria kan juga bisa. RK di Jakarta. Nah, RK bisa dengan siapa saja. Atau RK Budi Jiwan Dono kan juga bisa. Bisa, dengan Sarah bisa, dengan Rani bisa, dengan siapa saja bisa. Kalau dengan Gerindra ya, memang kebijakan Partai Gerindra, Pak Dasko menyampaikan di tujuh, sedapat mungkin kita akan mengusung kader-kader terbaik di semua pilkada. Tentu semua partai ingin seperti itu. Tapi periode ini kami ingin lebih... lebih apa? Lebih mendorong lah ya. Kalau kemarin lebih banyak bijaksananya, kalau sekarang ingin... Lebih banyak mendorong kader internal. Iya, bijaksana, tapi juga mempertaskan kader di seluruh pilkada. Tapi kan elektoral, elektabilitas juga dipertimbangkan. Semua lah, semuanya dihitung. Yang berbau, tas-tas dihitung semuanya. Iya, tapi kalau tadi PKS kan mengatakan bahwa, ya kalau misalnya sama Mas Anies, wakilnya dari PKS. Mungkin kalau misalnya Cagupnya dari Golkar, Kang Emil, wakilnya dari Gerindra. Ya itu sangat mungkin. Rasional kan nggak salah itu. Jadi simulasi itu juga dipertimbangkan. Kalau wakilnya Kang Hardani atau PKS kan wajar. Jadi simulasi itu dipertimbangkan ya? Ya tentu di koalisi itu begitu. Umpamanya di Jatim. Kami kan semua hormati dukung bahwa PIPA, tapi di situ kan demokrat wakil. Kan kita hormati. Ya kan kenapa? Ya masa semua mau diambil Golkar? Masa semua mau diambil Gerindra? Semua diambil PAN, diambil Demokrat? Tentu kita akan berbagi lah. Oke. Semua berbagi. Saya mau ke Bang Eriko. Kalau dari Gerindra sudah ada kisih-kisih kira-kira di koalisi Indonesia Maju itu ada nama yang kuat ya? Namanya Rituan Kamil. Tapi di Golkar kan ada tiga nama tuh. Kang RK. Ahmad Zaki. Ya tapi elektabilitas yang paling tinggi Rituan Kamil. Elektabilitas yang paling tinggi Rituan Kamil. Tadi kalau dijelasin. Oke. Saya mau ke... Jokowi juga rendah jadi presiden. Oke saya mau ke Bang Eriko. Bang Eriko, PDI Perjuangan melihat peluang berkoalisi sama siapa? Dengan posisi politik hari ini yang cukup menyulitkan bagi PDI Perjuangan. Sebenarnya gak ada yang menyulitkan Mbak Rifana. Boleh ditanyakan kepada masing-masing. Ini kan koalisi Indonesia Maju mungkin agak... Tidak ada jaminan seperti itu. Aku takuti koalisi sama PDIP. Karena kenapa? Tadi Mas Toto sudah nyinggung. Ada satu lembaga survei, kalau saya tidak salah lembaga survei Jakarta. Yang pada di media televisi lain meriliskan itu di Januari atau Februari itu. Nah urutan pertama itu RK. Kedua itu ANES. Ketiga itu Bu Tri Risma. Keempat AHOK. Jadi di posisi 4-5 besar itu ada dua kader kami. Nah sekarang betul itu hasil survei. Survei pada saat Januari atau Februari. Tapi perkembangan yang ada sekarang. Bukan DKI lagi namanya ini. DKJ sudah. Ya kan? Ada rencana aglomerasi atau segala macam lah yang akan nanti ditetapkan ke sini. Nah ini situasinya sudah berbeda Mbak Rifana. Bukan berarti kemarin pil pres, terus pilek, terus kemudian ini nanti pil kadanya juga setrispa ribu sama tidak begitu. Saya tidak yakin nanti sama namanya koalisi-koalisi yang ada itu juga yang terjadi. Akan cair sekali ya? Akan cair sekali. Dan logika sederhana, semua kemarin sudah mengalami, katakanlah pasang surut ya. Nanti apakah akan ada lagi kekuatan yang sama? Saya rasa tidak sama juga. Jadi PD Perjalanan melihat peluang berkoalisnya dengan siapa? Sangat terbuka. Apakah nanti kembali lagi dengan lama seperti tadi disampaikan Mas Totok dengan Gerindra? Bisa-bisa saja. Bayangkan Pak Ahok itu datang dari Gerindra dulu. Kami Pak Jokowi. Nah ini hal-hal yang menarik yang dibicarakan ke depan ini. Apalagi masih ada waktu dalam tiga bulan ke depan. Jadi kalau dikatakan proses-proses di tingkat daerah, rakerda. Tadi sudah disampaikan Bung Risa Patria. Tadi Pak Dasko juga menyampaikan, ada dua calon tadi Mas. Ada Budi Jiwadono dan juga Rahayu Saraswati. Ada empat. Nah ini nanti besok bisa saja. Totok Bung Risa Patria yang maju. Tapi kami wagup saja. Oke. Oke, kita bicara. Kan dengan PD Perjuangan. Mungkin dari PD Perjuangan berkoalisi dengan PKS? Apa yang tidak mungkin dalam dunia politik? Semua mungkin. Cuman apakah kemungkinan itu besar? Kita juga harus jujur. Kalau tadi ini yang peluangnya kecil. Saya harus terbuka menyampaikan. PKS kan 18 kursi. Kami 15. Kan begitu kan? Sudah cukup dong. Nah apakah PKS mau menjadi wakil? Sementara misalnya katakan calon kami lebih populer. Kan ini kan belum tentu. Ini kan ada penggodokan dari masing-masing partai. Peluangnya jadi berapa? Nah kalau kita melihat ya, DKI ini sangat cair. Sangat cair. Tidak bisa. Loh katakan, kami mau sama Gerindra. Terus Gerindra tidak mau. Gerindra tidak bisa maju juga. Kami juga tidak bisa maju. Tentu harus dengan yang lain. Nah keadaan inilah yang nanti akan memaksa. Makanya tadi saya sampaikan itu. Karena tidak ada yang bisa maju sendiri. Rivana. Dan ini faktor nanti survei juga bisa saja. Tapi Mas Toto sudah sampaikan tadi. Yang kita survei selama ini, yang ini. Bukan itu yang jadi malahan. Bisa saja nanti di saat terakhir itu diperhitungkan. Ini bisa menjadi ke depan. Tapi apakah, kita harus satu ini juga, Rivana. Ini juga kepada yang menonton di rumah. Coba lihat. Apakah nanti kader yang terpilih Jakarta itu akan menjadi juga sarana untuk menjadi calon pilpres. Ini belum tentu. Beda situasinya kalau kemarin sebagai ibu kota. Kan sekarang sudah merata. Bisa dari Jawa Tengah, bisa dari Jawa Barat, bisa dari Jawa Timur. Bisa juga dari Sumatera atau dari Sulawesi. Ini hal yang positif juga menurut kami. Oke, saya mau ke Pak Marani. Pak Marani, meskipun tadi peluangnya masih terbuka berkoalisi dengan PDI Perjuangan. PKS melihat masih ada peluang gak berkoalisi dengan PDI Perjuangan begitu. Untuk sekali lagi menghindari dalam tanah kutip politik identitas. Supaya kondisi Pilgub pada saat tahun 2017 itu tidak terjadi lagi. Ya, kalau Pilgub ada secara umum cair. Di beberapa tempat, kita koalisi. Kalau nggak salah sama Jelengka ya? Jelengka. Kalau Maluku banyak. Sulsel dulu ya? Di Jawa Timur, Rengan Gusipul kita, Rengan 2018. Kalau lihat peta, sebetulnya ada yang menarik. Riva Now, Toto lebih paham ya. PKS itu basisnya Jakarta Timur, Selatan, Pusat. PDIP basisnya Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Artinya kalau dua ini bergabung, bisa jadi kekuatannya. Kode tuh, Riff. Itu kode itu. Saya sudah mau nih, PDIP belum buka pintu. Tetapi, pilkada itu, it's all about figure. Betul. Nah, sehingga kita betul-betul. Tetapi lagi, dengan jejaring sosial media, informasi, kelebihan Jakarta itu, Riffana tadi, baru dua hari udah langsung dapet berita. Artinya, magnitude beritanya cepat. Kalau misal, orang tidak terkenal pun, ketika dimajukan oleh partai, tapi kader, yang lain distraksinya dibuang, tiga pasang, pelan-pelan tiga ini akan langsung mudah dikenal. Nah, sehingga ketika figure itu menentukan, tapi kerja keras dua bulan saat kampanye, bisa menentukan. Tapi dengan asumsi tidak diganggu. Oh, tidak diganggu oleh kekuasaan, gitu malah. Oh, enggak. Ini soal gangguan. Betul ya, Pak. Betul. Saya nyambung ini, nyambung ini. Diganggu oleh kekuasaan. Cura dua-duanya sama ngerasain soalnya. Contoh sederhananya begini. Bagaimanapun, pemenang pilpresnya Pak Prabowo. Dan Pak Jokowi tentu tetap ingin ada suara, misal, untuk siapa di Jakarta. Kalau misal, misal nih, Rizal lebih paham. Tapi saya coba, ya sebisa mungkin DKI gubernurnya itu tidak akan melawan Pak Prabowo di 2029. Kenapa? Itu aspirasi PKS ya? Enggak. Logika aja. Oh, logika. Tapi aspirasi PKS juga begitu, kan? Aspirasi PKS. Kalau gini, tadi udah bilang, Polo bilang, Eriko bilang, DKI sekarang tidak DKI lagi. Betul. Daerah khusus Jakarta. Tetapi yang harus dipahami, tidak mudah memindahkan magnitude politik di Indonesia dari DKI. Jangankan ke IKN. Ke Jawa Barat saja. Sebagai provinsi dengan penduduk terbesar. Gak bisa. Karena DPR RI-nya tetap di DKI. Saya gak tahu. Pak Rizal lebih paham. Katanya Pak Prabowo pengen tetap di Jakarta. Nanti kita bahas khusus soal. Artinya, kalau seperti itu Nana, tetap DKI akan jadi magnitude politik. Yang pertama. Yang kedua, di undang-undang, karena saya masuk di pajak ya, daerah khusus Jakarta, DKI ini mau didorong jadi kota global. Makanya kami tidak setuju di pecah-pecah tuh ada wali kota Jakarta Timur dipilih, DPR di Jakarta, gak ada. Kita harus the whole package DKI jadi satu. Justru biar dia kuat, aglomerasi, delapan kabupaten kota itu didukung. Biar transportasinya nyambung, banjirnya ter... Pokoknya jadi kota besar yang ini naik kelas. Dari sudut ekonomi, ini enormous gitu loh. Lee Kasing itu di Hongkong jadi onglomerat karena TOD tadi. Nah, intinya di politik dan di ekonomi, DKI tetap nomor satu. Sehingga semua partai pasti akan menurunkan komposisi terbaiknya di DKI. Nah, karena itu PKS tetap terbuka berkomunikasi dengan semua. Wabid khusus kalau Mas Anis benar mau maju, PKS sama Mas Anis itu nyambung. Walaupun lagi-lagi Ustadz Saeho sudah menyatakan, kalau 2017 dan 2024 kita dukung Mas Anis, saatnya Mas Anis dukung kader PKS. Tapi tadi kode bahwa PKS dengan PDIP kekuatan secara elektoralnya di daerah-daerah itu... Dua-duanya kuat, tetapi belum pernah ada komunikasi ataupun kerja bareng PKS sama PDIP di satu tempat yang intens. Kalau nanti mau dieksperimenkan, buat kepentingan bangsa negara, PDIP nasionalis, PKS religius, terus Indonesia itu tegak karena poros nasionalis dan poros religius. Dan itu di tingkatan DPP nanti Mbak Rifana, jadi bukan di tingkatan DPD yang bisa menyesuaikan seperti itu. Baik, terakhir Mas Soto yang mungkin singkat saja ya, kalau misalnya dilihat tadi Pak Amardhani menyebutkan kalau bisa gubernur yang terpilih nanti tidak berlawanan, dalam tanda kutip dengan presiden terpilih Pak Prabowo. Memang sepakat bahwa kan ada yang namanya pengembangan aglomerasi, dan itu ditunjuk oleh presiden. Artinya memang bagusnya ada satu garis tegak lurus antara visi misi seorang presiden tentang Jakarta menjadi kota global dengan gubernurnya secara bottom-up gitu ya. Tapi saya juga berharap ada variable secara demokratis yang saya pendorong dan tantang nih, tiga partai terbesar ini nih. Ini kan tantangan lebih besar. Bisa nggak di Jakarta kemudian menjadi pusat kota global, modern, dan lain-lain tadi, menjadi tetap pusat perputaran ekonomi. Bahkan diharapkan bisa lebih karena tidak lagi menjadi pusat pemerintahan. Saya berharap ada mekaris bottom-up. Jadi nggak sekedar kita membaca isi hati, isi kepala Ibu Megamonya apa, isi kepala Pak Prabowo apa, isi kepala Majelis Yuro-PKS apa. Tapi dalam sisa waktu ini, penjaringan katakanlah sudah selesai atau sedang dilakukan. Ketika dihutup namanya, buka siapa saja namanya. Sediakan mekanisme terbuka dengan basis undang-undang DKJ yang sudah disepakati oleh DPR dan DPD. Lalu kemudian mereka lakukanlah paparan visi-misi kalau perlu dibuat forum debat. Sehingga kemudian Mas Anies pun harus kemudian diuji dalam level itu. Ahok dan nama-nama yang tadi muncul diuji. Bang Riza, Sarah diuji. Sehingga kemudian ada variable bottom-up, seleksi dari masyarakat. Bukan sekedar Pak Prabowo maunya siapa, Ibu Megamonya siapa, dan Majelis Yuro-PKS maunya siapa. Itu yang paling penting. Baik, kita harus jidat lebih dahulu. Jangan kemana-mana, tak bersama kami di Political Show.